Intro Kabupaten Brau Salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur Berjarak 564,5 km dari Samarinda, Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur Akses ke sana dapat ditempuh dengan perjalanan darat Waktu itu kami menempuhnya sekitar 22 jam berkendara, siang dan malam sambil sesekali beristirahat sejenak di tepi jalan yang kami lalui Menurut driver kami, biasanya aksesnya bisa lebih cepat, sekitar 11-15 jam Namun karena adanya perbaikan jalan dan drainase di luar kota Samarinda, perjalanan kami agak tersendat karena macet Nah sekarang kami sudah tiba di Tanjung Redep, Ibu Kota, Kabupaten Brau Dan seperti inilah suasana kota Tanjung Redep di siang hari guys Topografi kota Tanjung Redep rata, tidak berbukit-bukit, akses jalannya mulus dan tampak bersih Kontur berbukit adanya di pinggiran kota, yang juga merupakan akses jalan menuju ke bandar Kalimantan Nah yang saat ini kita lewati ini adalah kawasan perkantoran Kabupaten Brau Siang ini kita lagi city tour teman-teman, kita keliling kota Tanjung Redep Dan di sebelah kanan ini adalah alun-alun kota, kemudian kita mau belok ke kiri Dan di depan ini adalah Masjid Agung Kota Tanjung Redep, Masjid Agung Baitul Hikmah Yang arsitekturnya itu sangat cantik, mirip dengan masjid-masjid yang ada di Turki Di sebelah kanan ini adalah gereja katolik Nah menurut masyarakat lokal, toleransi di sini itu cukup tinggi Dimana ketika hari raya lebaran Maka masyarakat katolik meminjamkan halaman gereja sebagai lapangan parkir Demikian pula sebaliknya ketika Natal tiba Maka halaman masjid dipinjamkan sebagai tempat parkir untuk umat katolik yang beribadah Sangat indah Setelah puas berkeliling kota Sekarang ini kita mau menuju ke daerah tepian guys Karena cuaca lumayan panas Jadi lumayan menyengat Nah kita mau mencari yang segar-segar dulu guys Menikmati es buah kelapa Di tepian Nah sekarang kita sudah tiba di daerah tepian Jadi ini adalah tepian sebuah sungai besar Yang digunakan sebagai pelabuhan guys Dan jadi tempat nongkrong juga Mulai dari siang, sore Bahkan dijadikan tempat nongkrong untuk malam hari Banyak penjual yang akan menjejakan dagangannya Di sepanjang tepian ini Hai guys Saat ini saya berada di tepian kota Brau Jadi ini di tepian sungai Dan jadi sarana rekreasi Untuk warga sekitar Kota Brau Jadi teman-teman Sungai di sini itu digunakan Sebagai Pelabuhan untuk kapal-kapal kayu Yang berlayar Dari Sulawesi Menuju ke Brau, Kalimantan Timur ini Dan ternyata Kapal-kapal kayu ini Asalnya dari pelabuhan di Pare-Pare Kota saya Kapal-kapal kayu ini biasanya Mengangkut barang-barang kebutuhan pokok Seperti beras Telur Sayur-sayuran Bawang Dan sebagainya guys Bisa ditambah Bisa ditambah Setelah kita memuaskan dahaga Dengan meminum air kelapa muda yang segar Di tepian sungai Saatnya kita jalan lagi guys Untuk mengeksplore Tanjung Redep Kabupaten Brau Yuk jalan-jalan lagi guys Tepian ini Baru akan mulai ramai Menjelang sore Sampai malam hari Untuk siang ini Masih banyak Gerobak-gerobak yang tutup Jadi gerobak-gerobak ini Menjual makanan dan minuman Biasanya akan ramai ketika Sore dan malam hari Disini akan full kendaraan guys Banyak anak muda yang nongkrong Menikmati suasana malam disini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai dia Lalu Terima kasih telah menonton! Lalu Yang videonya Bisa menonton! Tidak tahu Ini Itu lampu merah Itu lampu merah Enggak teruji Mereka di orang sana Disini biar tinggalkan Biar tinggalkan Saya lihat juga Lampu merah di luar apa nanti Di depan kantor bupati Oh ini sana Oh ini Di depan itu sana Di depan itu sana Di depan itu sana Di depan itu sana Besok ini Besok ini Oh itu sana Di sana Berau Sanggam Ini berau sanggam Mau ke situ kak? Besok ini Kan ini jalanan Ini kan ini Kira itu di sana Berau sanggam Besok kita di sini Ini cari ikon-ikonnya Ikonnya berau Ubur-ubur Penyu Oh ada juga lomba-lomba sini Yang di pulau-pulau itu Oh Batik berau Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih